Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Informasi dari rekan saya, bahwa daerah ini merupakan daerah habiran bagi ular dan juga mamalia besar seperti harimau Sumatera. Ini dia, seekor ular yang memang khas banget di Sumatera nih. Kobra Lelokosida, ular kobra lengat putih. Nah, ketika dalam kegelapan, mata bulat besarnya ini, ini bisa melihat dengan jelas. Kalau udah besar, burung ini tuh warnanya agak kecoklatan, nggak putih kayak ini, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berjalan kaki menyusuri kawasan dataran tinggi Karo memberikan sensasi petualangan yang sangat kental. Seperti kondisi dataran tinggi di wilayah Indonesia pada umumnya. Di samping bisa menikmati keindahan dan pesona alam pegunungan, saya juga bisa secara bebas menghirup udara segar tanpa polusi. Hari ini saya berencana mengunjungi suatu tempat yang lumayan jauh jaraknya. Sehingga untuk menghemat tenaga, saya mencoba untuk mencari mobil tumpangan. Wah, lumayan capek nih pemirsa nih. Sudah jalan cukup jauh dari kota sana, dari kota Brastagi, untuk bisa sampai ke daerah kaki gunung Sibayak. Nah, sekarang Panji ada di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, daerahnya adalah daerah dataran tinggi dan punya dua gunung aktif nih, yang sekarang posisinya sedang waspada. Yaitu Gunung Senabung dengan Gunung Sibayak. Nah, sekarang Panji mau coba untuk berpetualang di daerah punggungan Gunung Sibayak. Setelah beberapa kali mencoba menyetop untuk mencari tumpangan, akhirnya ada juga orang yang baik hati dan memberikan saya tumpangan. Eh Bang, boleh numpang nggak ke Sibayak Bang? Aduh, ini udah jalan jauh banget Bang, nggak kuat Bang. Sibayak? Iya. Boleh, boleh. Abang mau kemana? Ini rutana saya mau mikat burung nih, burung gelatik batu. Oh, mau ngetrek burung juga ya Bang? Iya, mau mikat. Mikat ya Bang, mikat gimana? Dijerat gitu, dijebat. Oh gitu, boleh ya saya ngikut Bang ya? Silahkan ya. Saya mau ngembang sampai Sibayak Bang. Oke, silahkan. Kalau bisa ikut tadi Bang, lihat-lihat secara mikatnya. Ya, boleh-boleh aja. Bener nih? Iya. Ha, beneran banget. Ayo Bang, silahkan. Ayo langsung deh. Wah, lumayan juga nih. Ngiri tenaga dan tentunya lebih seru naik mobil sambil menikmati pesona dataran tinggi Karo bersama para pemburu-burung. Wah, Pak. Jalan aja jelek banget, Pak. Ya, ini. Jalan-jalan terpencil. Ada pagi semua dielam. Oh, ada kampung juga disana? Orang-orang kampung itu kalau kota naiknya apa, Pak? Jalan. Jalan-jalan, Pak. Jadi di ujung sana itu ternyata ada kampung juga pemerintah dan lihat akses jalan yang menghubungkan kota dengan daerah apa, Pak? Nama kampungnya apa? Budang. Budang. Itu lumayan jelek banget. Sebuah perkampungan yang jauh dari mana-mana dan tampak dihuni oleh beberapa keluarga. Kami lewati setelah beberapa jam menyusuri jalanan di punggung Gunung Sibayak. Tampaknya, penduduk kampung di sini merupakan keluarga yang telah menetap sekian lama dan turun-temurun. Ini masih jauh ya, Pak? Kira-kira ada 3-4 kilo lagi. 3-4 kilo lagi ya, Pak. Wow. 3-4 kilo dengan melintasi track yang sangat menantang ya, seperti ini. Eh, itu suara burung nggak ya, Pak? Ini, stop, stop. Kayaknya ada ini. Eh, kan? Ada lagi kan suaranya? Mending dipasang aja. Hah? Mending dipasang aja. Ayo, kita turun. Pasang aja yuk. Wah, ini ada burung yang bersuara dan menurut dari kawan-kawan, burung yang barusan bunyi itu adalah kawan dari burung gatik batu yang kita bawa. Jadi, ini sejenis dan bisa untuk di trap ya, bisa untuk dipikap. Akhirnya, saya dan teman-teman pemburu burung sampai di suatu tempat yang bisa dibilang sangat cocok untuk mencari berbagai jenis burung liar. Namun, ada yang unik di sini. Karena teman-teman pemburu burung menangkap burung liar menggunakan jebakan kandang, bukannya dengan senapan. Nah, jadi di situ ada satu burung yang sudah jinak dan sudah biasa untuk digunakan sebagai pemikat, sebagai burung-burung yang masih liar di sekitar sini. Nah, sekarang kandang sudah digantung, kandang sudah mulai digantungin. Simpan di atas pohon sana. Nah, burung itu mulai bersuara kalau misalkan ada di atas pohon. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mendengar suaranya dia, teman-teman akan masuk ke dalam padang itu dan ke jebakan. Hutan yang menghampar dari kaki hingga punggung Gunung Sibayak merupakan hutan hujan tropis dataran tinggi. Hampir sama dengan jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia, vegetasi dan satwa penghuninya pun cukup beragam dan memiliki kekasannya masing-masing. Meski banyak sekali burung-burung liar di dalam hutan, namun ternyata tidaklah mudah untuk menangkapnya. Saya dan teman-teman harus bersabar, menunggu dan tentunya harus menjaga suasana agar tetap tenang, agar burung tidak ketakutan. Kita harus terus macem-macem kayak gitu supaya burung yang ada di atas hutan sana itu turun ke bawah sini dan masuk ke dalam kandang itu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemburu, namun tak satupun burung yang mau mendekat ke kandang jebakan. Sangat sulit memang berburu-burung tanpa menyakitinya, sehingga para pemburu ini biasanya bisa berada dalam hutan hingga berhari-hari. Terima kasih. Oh yaudah, enggak apa-apa deh. Saya mau lihat-lihat dulu nih. Oke, oke. Kita kalau misalkan sudah dapat ya. Antara dipanggilin. Meski menurut para pemburu, kawasan hutan ini cukup berbahaya, namun saya tetap ingin berjalan sambil menikmati suasana hutan. Karena jenuh rasanya jika saya harus ikut menunggu para pemburu yang sedang berharap pada kedatangan burung liar ke kandang jebakan mereka. Kita ini adalah daerah di mana merupakan aliran air, dan ini merupakan sungai. Nah, lihat. Kalau misalkan Anda bisa lihat, secara saya ini adalah batu-batuan yang menumpuk ya. Dan batuan ini berasal dari atas bumi sana. Nah, gunung rapi itu tidak melektus mengeluarkan material-material seperti pasir, batu, hingga abu. Lihat ini, batuan ini juga banyak ditempeli oleh rumut hijau ya. Dan ini menandakan bahwa daerah ini sangat lembab. Sehingga kumuh-kumuh ini tumbuh subuh di sini. Saya harus hati-hati karena menurut informasi dari rekan saya, bahwa daerah ini merupakan daerah habitat bagi ular dan juga mamalia besar seperti harimau Sumatera. Jadi, saya harus benar-benar hati-hati untuk menjelaskan daerah sekitar sini. Saya agak-agak logi juga ini. Masalahnya daerah ini benar-benar suasana daerah ini lain gitu loh. Dari tempat-tempat lainnya yang pernah saya kumuh ini. Menyusuri sepanjang sungai kering dalam hutan, ternyata ada juga genangan air bersih yang tak sengaja saya temukan. Di musim kemarau seperti ini, sangatlah susah mencari sumber air. Terlebih di hutan dataran tinggi seperti hutan si bayak ini. Kebenaran banget nih, lagi haus. Ketemu sumber mata air yang sangat jernih. Dan ini merupakan sumber mata air yang memang ada di sekitar sini. Saya sekarang ada di celah-celah hubungan gunung. Tempatnya di aliran sungai. Dan tempat seperti ini merupakan tempat berkumpulnya satwa bila mau minum. Bisa kami sihat-hati walaupun tempat ini tenang. Ketenangan justru yang bisa sewaktu-waktu menjadi bahaya. selamat menikmati.